Assalamualaikum semuanya kembali lagi di channel youtube kumiza dan kitchen Di video kali ini Umi mau buat kue putri salju yang sangat lumer di mulut dan dimakan ini gulanya kerasa dingin gitu ya Rasanya juga sangat enak banget dijamin kalian gak cukup 1 atau 2 untuk makan kue putri salju seperti ini Nah penasaran kan gimana cara buatnya dan bahannya apa aja? Ayo tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube kumiza dan kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Yang pertama siapkan wadah kemudian masukkan 370 gram margarin Disini aku pakai palmia margarin serbaguna Kalau mau pakai blue pancake and cookie juga boleh Kemudian tambahkan 70 gram gula halus Ini saya pakai 4 sendok makan gula pasir yang di blender ya Karena kalau pakai gula pasir yang di blender rasa manisnya itu akan lebih cepat terasa Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata Hingga teksturnya menjadi sangat lembut Gak perlu pakai mixer teman-teman ini gak ribet sama sekali Cuma diaduk-aduk aja Nah kira-kira seperti ini ya Adonan sudah sangat lembut sekali Selanjutnya tambahkan 2 butir kuning telur Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Lalu tambahkan 500 gram atau setengah kilogram tepung terigu protein sedang Aku pakai segitiga biru Ini kita masukkan sambil diayak Karena pastinya biasanya tepung itu gampang banget untuk menggempal ya Biar cepat ini saringannya aku ganti aja dengan yang lebih besar Langsung aja ya kita masukin semua ke atas ayakannya Lalu tambahkan 100 gram tepung maizena 30 gram susu bubuk atau 1 saset susu denko instan kemasan kecil Dan ini kita ayak semuanya Atau kalau bahan keringnya mau diayak di awal juga boleh ya Tapi biar gak ribet Gak banyak-banyak perabotan yang kotor Kayak gini aja juga gak apa-apa Gak masalah Kemudian aduk adonan sampai tercampur rata Ini boleh juga langsung diuleni pakai tangan Tapi biar gak terlalu lengket Disini aku aduk dulu pakai cantong nasi Nah kira-kira sampai seperti ini Selanjutnya ini langsung aku mau uleni pakai tangan aja Sampai adonannya kalis dan bisa untuk dibentuk Tekstur adonan akan lembut seperti ini teman-teman ya Ini udah cukup Udah bisa untuk dibentuk Selanjutnya kita siapkan bidang yang datar Boleh di atas meja yang rata Lalu ini aku alasi dengan plastik juga Dan bagian atasnya juga aku tutup lagi pakai plastik Tujuannya agar nanti ketika kita gilas dengan rolling pin Adonannya itu gak lengket di rolling pin ya Atau kalau mau ditekan-tekan pakai tangan aja juga bisa Ini saya gilas pakai rolling pin Untuk ketebalannya kira-kira 1 cm Jangan terlalu tipis Karena kalau terlalu tipis Nanti kuenya akan gampang patah dan hancur Karena kue ini sangat renyah dan lumer banget Sehingga tingkat ketebalannya juga harus diperhatikan ya Kurang lebih sekitar 1 cm Lalu siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis aja Cetakannya saya pakai cetakan bentuk bulan sabit Atau bulan separuh ya ini namanya Nah kita ambil seperti ini Kalau nyangkut dicetakannya langsung aja bisa diambil Ditaruh di atas loyang kayak gini Kita susun dengan diberi jarak Lakukan sampai semuanya adonan selesai Untuk memanggangnya saya hanya menggunakan oven tangkring Ini sudah saya panaskan 10 menit sebelumnya dengan api sedang Lalu kita masukkan loyang yang berisi kue putri salju Dan ini kita panggang dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 30 menit Atau kalau pakai oven listrik itu suhunya sekitar 150 derajat celcius selama 30 menit ya Atau menyesuaikan aja dengan oven masing-masing Di 15 menit yang awal ini aku cek lagi Kita buka ovennya Ini akan aku tuker posisinya ya Yang ke bawah akan aku pindahkan ke rak yang atas Dan yang rak atas aku pindahkan ke bawah Serta yang tengah ini hanya aku balik aja posisinya Yang depan taruh belakang atau samping aja Kemudian kita panggang lagi kurang lebih sekitar 15 menit Atau boleh juga kalau emang kurang matang waktunya bisa ditambah Jadi memang harus menyesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah kurang lebih sekitar 30 menit ini Kue putri saljunya udah matang Siap kita angkat Ini yang matang duluan yang rak bawah ya Kemudian yang rak tengah aku pindah ke bawah seperti ini Dan yang tengah aku isi lagi pakai loyang Jadi ketiga raknya bisa digunakan ya Panggang semuanya sampai selesai Nah selanjutnya ini saya sudah sediakan 2 macam gula Yang pertama ini gula halus biasa yang kita beli di toko Jangan pakai gula pasir yang di blender Kemudian satunya lagi ini saya pakai gula donat Jadi yang pertama kali yang kita gunakan adalah gula halus yang beli di toko dulu ya Nah dalam keadaan masih panas Ini kuenya langsung aja kita masukkan ke dalam gula halusnya Ini seharusnya masukinnya gak kayak gini teman-teman ya Kita serokin aja pakai sholat sambal itu pelan-pelan Biar gak gampang patah Jadi harus hati-hati Karena sayang banget kan kalau kuenya pada patah-patah ataupun remuk Ini pelan-pelan aja ya kita masukin ke dalam gula halusnya Jadi gula baluran pertama itu adalah gula halus yang beli di toko Kalau gak ada gula donat kalian boleh kok pakai gula halus semuanya Nah ini yang kedua aku masukkan ke dalam gula donat Nah gula donat inilah yang memberikan sensasi dingin ketika kue putri saljunya ini kalian makan ya Jadi memang rasanya beda dengan gula halus biasa Tapi kalau memang susah mendapatkan gula donat Kalian bisa pakai gula halus aja Ya dilakukan sama juga dua kali ya Seperti ini pertama gula halus biasa Kemudian gula halus biasa lagi juga gak apa-apa Nah ini langsung aja kita balur pakai gula donat kayak gini ya Sampai dia terlumuri semuanya Dan kita tata di wadah Kita tata secara berjejer kayak gini teman-teman ya Jangan ditumpuk-tumpuk Dan biarkan kuenya hingga dingin tetap di atas loyang Jika gulainnya ini udah dalam keadaan dingin Nanti gulanya gak akan nempel teman-teman ya Jadi jangan khawatir walaupun masih panas Ini kita gulain gak masalah Dia gak akan basah Karena menggunakan gula yang kita beli di toko Tapi kalau kalian pakai gula pasir yang di blender sendiri Itu nanti akan membuat kuenya jadi basah Nah ini kita biarkan sampai dingin Kalau udah dingin nanti bisa dikemas Di dalam toples ataupun wadah plastik ya Sekarang saya mau cobain dulu kue putri saljunya Ini bagus banget Ketebalannya pas Hasilnya juga bagus banget Gak ada yang gosong Rasanya sangat enak Ini lumer banget di mulut Jadi begitu kalian masukkan ke dalam mulut Kuenya itu langsung lumer Langsung lumer terus ada sensasi dingin-dingin dari gulanya Ini enak banget teman-teman Recommended Manisnya pas Cocok banget kalau kalian mau jualan kue putri salju seperti ini Atau hanya sekedar untuk isian kue lebaran nanti Selamat mencoba Semoga suka Mohon maaf kalau udah salah kata Jangan lupa subscribe Like, comment channel youtube Umeza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih.